Masih dari Jawa Timur, terancam longsor susulan akibat intensitas hujan yang masih tinggi di Probolinggo, di Ponorogo, Jawa Timur maksud kami. Aparat mengosongkan kantor, balai desa, dan sejumlah sekolah. Evakuasi dilakukan setelah kemarin tiga rumah tertimbun material longsor, terjangan banjir bandang. Aparat TNI bersama warga melakukan pengosongan sejumlah sekolah, pos kesehatan, dan kantor balai desa, Banaran Kecamatan, Pulung, Ponorogo, Jawa Timur. Evakuasi dilakukan untuk mengantisipasi ancaman terjadi kembali banjir bandang dan longsor susulan. Sehari sebelumnya terjadi longsor susulan yang menimbun tiga rumah yang berada di atas gedung sekolah. Kegiatan belajar dipindahkan ke tenda pengungsian dan di beberapa lokasi yang lebih aman. Sementara warga yang dievakuasi dan masih berada di pengungsian berjumlah sekitar 200 orang. Sementara dikosongkan karena takut berdampak juga, karena musim kan cuaca kan tidak menentu. Kayak kemarin cuaca cukup mendung, kemudian hujan cukup lebat selama dua jam, akhirnya terjadi banjir bandang. Untuk mengevakuasi karena ini termasuk TKN kan termasuk daerah merah juga, sektor merah. Sehingga kita antisipasi lebih dulu daripada barang-barang adik-adik yang masih kita bisa minta manfaatkan di tempat penombongan, nanti kena banjir bandang. Masih dari Jawa Timur, rawan longsor susulan juga terjadi di jalur utama penghubung Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Nganjuk. Sebelumnya terjadi longsor yang mengakibatkan jalan amblas panjang 30 meter dengan lebar 5 meter. Para pengendara yang melintas harus ekstra waspada dan bergantian karena kondisi jalan hanya bisa digunakan satu arah.